Acara ini didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seneng Nian hari ini Di hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 di tahun Ke-79 C ya Bang C Adit dan juga C C Tusan menemani Pemirsa Paltipi di rumah dengan semangat Yang membara, merah-merah C Rince Merdeka dulu Berdeka Berbangga ini dan juga pagi-pagi sudah sibuk Untuk yang nalang pacara Yang nalang lomba Mungkin anak-anak yang mungkin diwajibkan Untuk ke pacara juga di sekolah hari ini Ini kita patut berbangga bahwa Indonesia ini sudah mereka Ke-79 tahun Betul C Dan jangan adol lagi Yang namanya diperbudak-budak Dan apalagi hari ini juga Memperingati pertama kalinya Kita 17 Agustus di IKN Tapi tidak menutup kemungkinan Juga ada pengibaran bendera Juga di istana Tetap ya di istana Bener ya di Jakarta Luar belasannya ini Pemirsa Nah terus juga kita juga Ngomong-ngomongin tentang Cuaca juga Ya cuaca di hari ini Kayaknya Sudah berapa hari terakhir ini Kita harus tetap jago kesehatan Pemirsa saya Tetap aware juga Walaupun kita sudah lepas dari Namanya COVID Tapi tetap jago Kesehatan juga pakai masker Karena sepertinya Karhutlah juga Sudah mulai lagi ya Sekarang ini Pemirsa Jadi untuk anak-anak sekolah Maupun kegiatan-kegiatan Yang mungkin tidak ada terlalu penting Tidak usah dulu Betul Jadi buat memang dicek di rumah Yang lagi tidak kemana-mana Nonton dulu Paltipi Bay Kalau kegiatannya siang Kagek ikut siang bayi Bener Kita juga harus tahu ini Cerita-cerita Pelembang Terus juga Kabar-kabar lagi viral di Pelembang Dan juga termasuk Sejarah-sejarah kota Pelembang Setuju C Apalagi kita menampak tilas kembali nih Bener Sejarah apa yang terjadi di kota Pelembang Sebelum kita lahir tentunya ya Iya dan kita juga sudah menghadirkan Narasumber kita yang luar biasa Dan juga salah satu sejarah Sejarah ini yang mengetahui Sejarah kota Pelembang ini Dengan profesi yang luar biasa Nah masih mudo ya dah ya Sudah jadi dosen Masih mudo sudah jadi dosen Ada siapa ini kira-kira Ada C Susan juga namanya Bukan Iya 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 Nama belakangnya ya Betul Ini ada C Helen Susanti SPD MA Dosen sejarah unsri Dan juga sebagai salah satu komunitas Pelembang Goodguide Betul Begitu ibu Iya Ibu atau mbak nih Pantilannya tuh C juga C boleh juga C boleh C Helen Selamat pagi C Helen Sudah makan pempek cewek? Oh sudah 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 kalau di kampus dipanggil Ibu Helen, kalau di luar ada Kak Helen, Mbak Helen, Cek Helen boleh pokoknya. Terus, jadi aku lulusan dari pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya S1-nya, kemudian untuk S2-nya lulusan sejarah dari Universitas Gajah Mada. Sekarang profesi aku jadi seorang dosen di Universitas Sriwijaya, tepatnya di pro di pendidikan sejarah, terus juga mengajar di MPK Unsri, terus juga menjadi tutun di Universitas Terbuka, kemudian untuk di segi komunitas itu saya ikut Palembang Good Guide gitu tentunya, jadi guide juga, terus saya juga seorang penulis. Jadi kalau misalnya ada yang nak ke Gramedia gitu, ada di situ buku perdagangan dan masa revolusi di kota Palembang 1945-1950, nah itu bisa di, bisa ada gitu, ditemukan di toko-toko buku gitu. Luar biasa, berarti selain dosen dan juga penulis juga. Berarti itu menulis dari Mbak Helen sendiri, itu kan mengikuti tadi sedikit Palembang Good Guide. Boleh diceritain nggak Palembang Good Guide itu apa, terus apa yang menjadi tujuan utama si Palembang Good Guide ini, Mbak? Oh iya, Palembang Good Guide itu komunitas gitu, dan juga sebetulnya usaha juga gitu. Jadi Palembang Good Guide itu foundernya sendiri, untuk yang di Palembang itu anak sejarah. Oke. Kan jadi selama ini sejarah itu seringkali dianggap kayak membosankan kayak gitu kan, aku sih sejarah kayak gitu, apalagi dulu waktu di sekolah-sekolah dikit-dikit nyatet gitu kan, dikit-dikit nyatet gitu, atau mendengarkan... Apalan, bercerita. Jadi kayak stigma sejarah itu kayak gitu, padahal sejarah itu bisa dikemas secara menarik kayak gitu kan, secara menarik, salah satunya yang dilakukan oleh Palembang Good Guide, yaitu dengan tour ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kita itu bercerita sejarah, tapi langsung ke lokasi-lokasinya, kayak gitu. Ini yang di Palembang khususnya, Mbak? Atau ke Sumatera-Slatan juga? Ini untuk yang Palembang, dan kita sudah mulai juga untuk ke Sumatera-Slatan. Iya, betul-betul. Pernah juga kayak kami ke PT. BA, disitu kan ada museum batubara. Moraenim, Moraenim, Tanjung Enim. Disitu ke museumnya gitu, karena kita penghasil batubara terbesar, nah kayak kita pengen ngasih tahu bahwa memang sekeren itu Palembang, dengan kita datang langsung ke tempat-tempatnya. Betul, setuju. Dan yang pasti kalau kita sudah ngomongin sejarah, aku dapat satu kutipan, Cik Susan, dari Pak Soekarno, Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Nah, sejarah ini Palembang kan sudah ada tuh. Kira-kira untuk misal ada guide yang pengen diguide untuk kunjungi Palembang itu, caranya kayak mana, Mbak? Atau kalau mereka langsung daftar, atau Mbak Dewa yang langsung nyari, atau memang dia ditemukan langsung datang, terus ada guide-nya, atau kayak mana, Mbak? Bisa diceritanya, harusnya. Nah, jadi sekarang itu, kita tentu bermain di media sosial juga. Oke. Nah, kita kan sudah era-era digital nih, jadi untuk promosi dan sebagainya itu kami melalui media sosial gitu. Terus, ya kami pembukaan, misalnya, dan ada setiap hari gitu tur kami itu, sebetulnya setiap hari ada tur reguler dari Palembang Good Guide, itu bisa daftar gitu, melalui, dia ada Google Form-nya gitu. Terus, ada juga yang event gitu. Oke. Nah, event, kayak misalnya, event-nya itu, besok itu ada event Palembang Merdeka atau Mati gitu. Oke, jadi, kayak gitu. Di setiap momen itu harus ada tema untuk event-nya itu sendiri. Jadi, ada tur reguler, terus ada tur yang untuk event, kayak gitu. Oke. Nah, jadi, memang istilahnya sudah dipersiap ke lah ya, Mbak? Sudah, sudah. Bukan kaleng-kaleng ya, Mbak? Bukan, bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau tur guide sendiri, terbentuknya dari kapan, Cak? Iya. Nah, ini yang seru gitu kan. Ada sejarahnya juga gitu, Cak? Boleh, boleh cerita gitu. Boleh, boleh cerita gitu. Betul, betul. Jadi, sebetulnya si founder gitu ya, si Zaim, ini memang sudah pernah nge-guide gitu. Dia kan lulusan UNJ Jakarta. Jadi, Zaim itu, dari pengalaman, experience dia yang nge-guide di Jakarta itu, akhirnya dia bawa di Palembang. Kalau nggak salah itu sekitar 2021 atau 2020, kayak gitu. Akhirnya dia melihat, wah, Palembang ini kota tertua, bahkan kan di Indonesia gitu. Bahkan Palembang ini punya tempat-tempat wisata tuh yang sangat luar biasa kalau diangkat sebagai kota tua Palembang. Kayak gini, Palembang itu sebagai kota tertua gitu. Tetapi, apa sih bukti fisik Palembang sebagai kota tertua ini gitu? Justru, kan itu dipertanyakan gitu kan. Nah, makanya, akhirnya si Zaim itu melihat potensi yang ada, akhirnya dia sangat bersemangat gitu untuk mendirikan Palembang Good Cat yang pada saat itu sebetulnya masih zaman-zaman COVID juga. Jadi, ketika awal itu, memang sedikit apa ya, sangat struggle lah gitu dengan COVID. Kemudian banyak orang tuh yang belum terlalu paham gitu. Dengan, apa ya, walking tour misalnya. Jalan-jalan ngapain gitu kan. Jalan-jalan, terus cerita-cerita kayak gitu. Yang sudah dilaksanakan itu kapan, Mbak? Pertama kali? Atau yang saat ini sudah terjalan, di mana aja tuh? Oke. Ini kita sudah ada lebih dari 10 rute. Oke. Iya. Banyak. Jadi, kayak misalnya wilayah Sekanak. Oke. Nah, itu jadinya rute Sekanak. Itu kan tempat bersejarah. Wah, ini panjang sih kalau cerita sejarah disitu. Terus ikut dong tournya. Iya, iya, iya. Benar-benar. Berarti di setiap jalan itu diceritain. Iya, betul. Berarti dari jalan kaki walking street ya. Betul, betul. Jadi, disini misalnya, disini adalah sejarahnya tentang pembuatan pempek seperti ini misalnya ya. Iya, iya, iya. Di sekitar itu pasti banyak masyarakat dan juga warga. Apa tanggapan dari mereka ketika kalian datang? Oh, Jakarta apa ini? Apa yang mana? Coba menjelasinnya. Wah, wah, ini sangat seru sih. Jadi. Makasih yang datang gak nih? Iya, betul, betul, betul. Jadi, ini juga yang seru gitu. Hadirnya Palembang Good Guide itu ternyata bisa membuka apa ya, peluang untuk UMKM, UMKM kayak gitu. Jadi kayak gini, setiap titik rute, kan ada titik terakhir tuh. Titik terakhir itu biasanya tuh kami tuh memilih kayak UMKM kayak gitu. Mulai itu misalnya penjual kopi atau itu penjual martabak atau itu penjual kue-kue tradisional. Jadi, ketika kami hadir, masyarakat tuh sangat support kayak gitu. Karena secara tidak langsung menghidupkan wisata dan perekonomian dari masyarakat. Tentu kalau misalnya yang paling heboh itu di pasar 16 sih. Jadi kalau di pasar 16 itu para pedagang nih ngapuin. Cari apa, yuk. Jelah dulu. Betul, ya. Nampir lah dulu. Iya, nampir lah dulu. Jadi, ya dijingguin kayak gitu kan. Terus, ketika lagi jelasin mereka ngikut jelasin kayak misalnya lagi jelasin lorong basah kayak gitu kan. Lorong basah ini bla-bla-bla-bla. Terus nyaut nanti apa namanya para penjualnya. Yaudah, ini lorong basah ini. Basah ini karnobanyu. Kayak gitu lah. Berarti seantusias itu juga dengan kehadiran. Antusias, antusias. Karno rame gitu. Kayak misalnya sekanak. Kan ada salah satu kopi kan di ujung sekanak itu kan. Kayak hidden gem lah. Jadi, paling emang good gate itu kayak membangun, menghidupkan hidden gem-hidden gem itu yang sebetulnya gak tahu selama ini. Kayak gitu. Jadi, itu hidup dan masyarakat tahu. Oke. Berarti sejauh ini sudah beberapa rute kayak rute sekana. Sekana. Jadi, setiap jalan itu dijelasin. Iya. Palemang Darussalam, terus ada juga rute Merdeka, Talang Semut, dan semuanya itu punya punya historis gitu. Cerita sendiri-sendiri ya. Kayak Talang Semut itu tempat perumahannya masyarakat Belanda pada saat itu. Elit Belanda gitu. Merdeka itu adalah pusat perkantoran gitu kan. Terus, ada lagi Pasar 16 dan sekana ini dua pasar ini apa ya, pasar pasar tua di Palemang gitu. Bahkan sekana itu dulunya kan kayak apa ya, tempat perumahan dari masa kesultanan. Oke. Iya. Terus, dari rute Palemang Darussalam nanti kami jelaskan juga tentang Benteng Kutobesak yang sebetulnya di masa kesultanan itu tuh disebutnya Keraton Kutobesak. Keraton Kutobesak. Karena memang itu Keraton gitu. Tapi di masa Belanda disebutnya Benteng gitu. Karena ingin menghilangkan apa ya, mungkin apa ya, kayak nuansa kesultanan. Karena kan udah ada penguasaan Belanda. Oke. Jadi setidaknya harus tahu lah sejarah kota Pelembang ini apa. Jangan taunya makan pempek di Pelembang ini. Sejarahnya pempek Palembang itu. Padahal banyak di luar situ. Betul, betul. Dan satu lagi jangan kayak ngaku-ngaku apa ya, kota tertua, kota tertua. Buktinya apa? Kayak gitu kan. Apakah bukti kota tertua itu dijaga? Apakah dilestarikan? Apakah dikembangkan? Atau sebaliknya nih. Nah itu sih yang jadi PR gitu. taunya Bukit Siguntang tempat itu ini kata Adik, nyari nomor. Pakai yang bulu itu cek ya. Itu Bukit Siguntang itu luar biasa sih. Itu peninggalan dari masa Sriwijaya. Itu bahkan lebih tua lagi. Berarti itu ada korelasinya enggak antara sejarah Sriwijaya sama kota Palembang sendiri. Sampai akhirnya Palembang menjadi kota tertua. Oh aduh. Berarti ada hubungannya juga. Aduh, aduh. Jadi kan tanggal lahir kota Palembang ini itu berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit. Oke, yang di Sekanak ya? Kedukan Bukit. Betul. Tapi itu tadi masih ada kayak apa ya perdebatan gitu mengenai tanggal sebetulnya. Jadi ada perbedaan tanggal di Prasasti dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Olehnya tanggal berubah ya ada selisih satu iya, betul. Atau satu iya, satu hari ya. Seperti itu. Tau gak apa cek perdebatannya? Karena Palembang itu jadi kemini. Jadi gak galak di bulan Juni kan. Gak galak ini. Gak galak jadi ya. Itu kan ada korelasi. Misalnya uang yang datang dari luar kota Palembang ya. Itu banyak mungkin milih lebih-milih itu lebih ke kulinernya atau ke tempat bisa tanya. Nah, tapi itu. Kita denger penjelasan Cek Helen kaget. Oh kaget. Tahan dulu. Gitu tahan. Karena kita juga bakal banyak lagi buat Mang Cek Bicek di rumah. Stay tune Mbak E atau Panteng Ibaipal TV masih Mang Cek Edit dan juga sama Cek Susana. Terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang di Pal TV memang punya kita iya da'i nah ini kita masih dengan semangat menjuang 4-5 17 Agustus mudah-mudahan dengan adonya kemerdekaan ini kita lebih merdeka lagi lebih demokrasi lagi lebih mengutarakan lagi berani mengutarakan pendapat untuk bangsa kita lebih maju lagi. Tanya sebentar lagi abis kelar Pal TV ini ngeramai ke Ampera dah Cek karena ada pameran atau Mbak Bidar ya. Nah, mantap nih an itu ya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol lagi dengan Cek Helen ini sebagai dosen sejarah unsi dan termasuk salah satu anggota dari Palembang Good Guide ya. Nah, pecah yang saya tanya tadi itu Cek Helen ya. Kan banyak nih Cek Helen menemukan yang namunya yang pendatang-pendatang ya tadi. Jadi, untuk yang paling favorit lah mereka tuh tempatnya dimana terus tuh yang di Palembang yang mereka pengen nih pengen dingok terus juga makanannya atau yang mana atau lebih ke kulinerkah dulu atau ke tempatnya dulu kewisatanya dulu jadi untuk favorit itu bingung juga tuh yang yang mana karena kayak hampir seluruh rute tuh peserta itu punya pengalaman experience yang beda-beda dan galuh-galuhnya tuh seneng kayak gitu nah, kalau ditanya mereka ke tempat wisata dulu atau kuliner dulu sebetulnya itu beriringan gitu jadi mereka wisata dulu setelah wisata itu mereka kulineran gitu berarti misal diajak dari Merdeka ketemu di Kit 26 nah, laju nah, laju kalau di situ kan kalau agak ke IP dikit seberangnya nah, ini Cek Helen kalau mereka dewe itu dapet misalnya pakai keluarkan uang kocek berapa juga tadi kan ada 10 rute ya nah, apakah mereka itu dalam satu pembayaran ataupun itu langsung dapet 10 rute atau ditentukan beda lagi jadi untuk reguler itu pilih salah satu rute gitu nah untuk setiap rute itu beda-beda gitu dan untuk pembayaran itu untuk reguler itu pay as you wish nah, pay as you wish ini kayak apa ya ya bahasanya tuh suka rela sebetulnya ya tapi ya kayak bayar sesuai dengan kepuasan ketika mengikuti tour kayak gitu jadi bebas gitu kecuali kalau yang event gitu itu udah ditetapkan memang sudah ada budgetnya sama private mungkin beda gitu kalau tour guide ini sendiri ada berapa anggota kalau orang Palembang kalau di Palembang Goodgate itu ada limu sekarang boleh dikasih tau kawan-kawannya yang 4 uang lagi nih termasuk C.H.Lan ya termasuk 4 uang lagi boleh dikenali 6 ya karena ada rekrutmen lagi ya termasuk yang pendiri tadi ya termasuk pendiri caranya aku gak daftar belas bener-bener nah ini kan C.H.Lan kan sebagai dosen nih nah itu kegiatan tour itu sendiri jadi biasanya kapan itu sih? untuk tournya atau kalau ada orang yang minta baru baru jadi untuk tournya Highland ya karena memang cukup sibuk sih sekarang untuk dosen jadi memang untuk yang lebih padat lebih diberikan ke teman-teman lain kayak gitu yang punya waktu yang lebih banyak jadi kalau aku sendiri itu lebih ke misalnya lagi weekend atau misalnya lagi hari libur kayak gitu kalau baru ikut nih bro untuk meng-guide beberapa peserta itu biasanya sekali terjun berapa orang untuk tour guide ini sendiri apa tergantung berapa si pengunjung yang datang tergantung berapa peserta nanti biasanya tuh satu guide itu dia bisa 10 sampai 15 orang orang gitu nah kalau misalnya pesertanya udah lebih dari itu guide-nya tuh ditambah kayak gitu nah ini kan tour guide ini sendiri kan mereka itu biasanya sudah siap semua ya untuk akomodasi atau apa gitu karena kan kita butuh juga kendaraan itu seperti apa untuk detailnya itu tergantung ini apa yang mereka pilih gitu nah kalau private misalnya mereka minta untuk disiapkan gitu transportasinya itu akan disiapkan oh bisa juga dari kita ya bisa di lokasi sendiri jadi kita standby di lokasi gitu nah balik lagi di momen kemerdekaan nih mbak di 17 Agustus ada momen gak untuk di 17-an Agustus ini terkait tour guide ini aduh dong pasti boleh diceritakan jadi untuk kita sendiri itu ada yang namanya tuh bulan merdeka oke Agustus ya merdeka jadi itu kita spesial ada beberapa event gitu ya sekarang kita ada sekitar 5 event bahkan sampai pemutaran film itu juga ada malam ini juga sebetulnya di ini nama kafinya boleh nih boleh oke jadi pemutaran film malam ini tuh di Utopia Cafe ya sedih lah jalan kafinya iya sinilah jangan gak nonton tenang banyak kalau ada soal gratis duluan ya apalagi dapat makan minum iya 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 gratis-gratis tapi minum bayang 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 makan bawa dewek jadi judul filmnya itu pertempuran 5 hari 5 malam oh yang terjadi di kota Palembang yang terjadi di kota Palembang jadi kita tuh jangan ngomong merdeka merdeka setelah merdeka benar benar setelah merdeka agak kita bercerita juga aduh lagi masa wah gerilia lagi nih karna dateng Belando lagi agak ada pertempuran 5 hari 5 malam mbak izin menanya soal yang film ini itu memang film buatan baru dibuat atau memang dokumenter arsif dari negara yang diputar oke 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 itu agak ngeri kan soal yang film jadi memang sebetulnya saya sendiri tuh selain apa ya selain ngajar kayak gitu dan guide memang membuat film juga kayak gitu dan tapi khusus untuk film dokumenter ini yang pertempuran 5 hari 5 malam itu dibuat oleh anak-anak PPG oke berarti dirisai kekurang untuk filmnya ya iya oke yang dia juga salah satu anggota gitu dari apa grup film kami yang sekarang lagi PPG jadi itu tuh betul-betul baru dibuat asli dari anak Palembang kayak gitu Cik Susan bisa jadi ini kaget kemarin sejarah bisa 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 nah kalau untuk promosinya dewe Cak Mano purgat ini dewe promosinya media sosial dari siapa kayak gitu yang yang paling utama sekarang tuh media sosial selain itu juga mungkin ada undangan kayak gitu ya misalnya ada event terus ya itu yang tradisionalnya kan dari mulut ke mulut nah itu sih kalau kerjasama di lirik-lirik sama pemerintah pariwkata oh iya aduh-aduh jadi beberapa kegiatan boleh pernah diceritain oh biasanya tuh kegiatan-kegiatan yang di luar kota ini Zaim juga baru nih ke tempat apa ya kalau udah salah tuh apa tuh yang ada danuranao itu oh iya nah itu betul-betul nah itu Zaim juga diajak gitu untuk untuk event itu jadi untuk kegiatan pemerintahan itu kita suka diganding gitu untuk event-event misalnya apa ya yang kayak pemilihan putra-putri sumseh apa Sriwijaya gitu nah itu juga kita mendukung jadi sebetulnya selain kita punya kegiatan sendiri kita mensupport kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sejarah dan budaya mbak yang membeda ke perjalanan besok itu kan masih memperingati bulan merdeka dengan yang membeda ke perjalanan sebelumnya ada tidak oke jadi yang membedakan itu lebih ke ini sih apa yang akan didapatkan oleh para peserta gitu karena kita ada dorpais kayak gitu kalau tempatnya kita sama gitu di kantor wali kota karena memang kantor wali kota itu tempat pertama kali dikibarkannya bendera merah putih di Palemba oke jadi pertama kali dikibarkan itu disitu di gedung ledeng ini ya iya betul di depan itu di tanggal 25 Agustus 1945 oke jadi kenapa disitu eventnya ya karena disitu tempat momennya kayak gitu tapi yang membedakan ya itu tadi dari dorpaisnya terus experience teman-teman yang baru itu besok ya mbak ya besok saya join ya mbak ya iya penonton join juga banyaknya janjinya awas tidak datang ya iya 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 kalau ada nama sosial media instagram tiktok atau apa boleh disasi tau sama pemirsa iya boleh-boleh sosial media dari Palembang Good Cat boleh di follow ya jangan lupa follow apa namanya mbak iya at palembang good guide at plg good guide good guide tidak ada titik tidak ada spasi ya dadoh dadoh titik atau spasi tapi plg-nya Palembangnya disingkat oke at plg good guide nah disitu pemirsa yang mungkin yang pengen lihat-lihat ini ataupun jadwal-jadwal dari good guide ini sendiri atau memang orang Palembang yang memang pengen tau sih sejarah kota Palembang seperti apa ya betul bisa bergabung dengan good guide tenang bep stay as you wish iya jadi sukarela sukarela nya ya iya kalau minimal minimal uang berapa pengen ikut tidak ada minimal jadi banyaknya ya iya kalau minimal walaupun satu orang misalnya yang daftar tetap jalan jadi tidak ada minimal double date yang daftar cowok terus date nya cek Helen kalau untuk penasaran promosinya itu deh selain di sosial media mungkin ke instansi-instansi atau ke sekolah-sekolah pernah kalau ke sekolah-sekolah itu baru akan kegiatan next karena kegiatan seperti ini ada yang namanya kalau di instansi itu FGD terus discussion terus juga ada family gathering mungkin bisa masuk juga salah satunya ke situ untuk mengetahui sejarah kota Palembang nah kalau memang itu tolong deh sewa ke dulu nah jadilah apalagi ditambah lagi jaman muda muda jaman sekarang itu kan benar-benar lupa atau mau tahu tentang sejarah iya jadi dengan cara hadurnya Palembang Woodguide menggandeng instansi sekolah pemerintah mungkin bisa meningkatkan kembali masa-masa apa yang ada di Palembang ini dengan hadurnya man pera itu apa sih apa aduman pera terus ada benteng sama ampera itu apa sih sudah pernah belum mempoto di Monpera itu sudah cek dulu dupo ceknya 2000 masuk dulu oh 2000 iya iya sejauh ini kita tuh ada kan ada anak PMM itu tuh kayak pertukaran mahasiswa oke secara se-Indonesia nah biasanya mereka tournya bareng-bareng sama kami studio mixing gitu ya iya betul jadi 6 bulan dipindah universitas seru seru sih jaman kita mungkin gak kati nah sekarang lado yang cek itu nah dia tour bareng sama Palembang Goodguide oh bagian jadi pokoknya kita betul-betul mengenalkan sejarah Palembang ini bener jadi bener kata Sukarno tadi jas merah ya jangan sekali-sekali melupakan sejarah apalagi dosen sejarah ini dengan aduh lagi ini kak satu quote yang terngeng-ng juga kayak gitu kan kayak gini kalau ingin kalau ingin menghancurkan sebuah negara maka hilangkan ingatan sejarah dari bangsanya betul karena apa kalau kita sudah hilang ingatan sejarah kita dari kita maka itu kita akan kehilangan identitas diri bener bener nih ibaratkan cek nih aduhung tuwo gitu cek hilang ingatan tiba-tiba amnesia amnesia kan tidak tahu cek tuh aku anak siapu kayak gitu kan jadi ibarat itu kayak kita tuh kehilangan aku ini siapu kayak bangsa aku ini bangsa aku nah itu kita kehilangan jati diri kalau kehilangan jati diri kita mudah dimasukin sama paham-paham lain mudah dimasukin sama budaya lain yang bisa merusak kebudayaan kita bener nih apalagi kan istilahnya makanan-makanan di kota pelembang terus satu-satunya pempek mempempek bisa mendunia menjadi salah satu makanan yang terenak ya di dunia nah siapa yang enggak tahu itu bangga bangga menjadi buang Palembang jangan sampai kayak kebudayaan kita malah diakui sama buang lain iya cak songket misalnya bener-bener karena itulah kita harus menjaga melestarikan dan mengembangkan kebudayaan kita berarti cek Helen juga setuju dong dengan ada beberapa konten kreator yang di Palembang ini yang mengangkat sejarah-sejarah kota Palembang sangat setuju cuman harus hati-hati dengan ini bay narasi takutnya narasi kalau salah sampai itu blunder blunder maksudnya kalau salah sampai takutnya terus ini terus salah apalagi netizen kan netizen pas 62 tola dewe sama sikok kata mbaknya dengan kalimat ampera padahal yang bener itu ampera kan daripada ampera itu pun aku baru tahu ternyata bacanya itu ampera apa artinya ampera itu amanat penderitaan rakyat ujiwong itu ujiwong ujiwong bangun itu itu apalah katanya bener katanya kan bisa naik ke pucuk itu kaget kan itu ada gak mau nanya ada gak turnya ke naik ke atas ampera itu aduh enggak lah aku belum pernah cek iya oh yang ke pucunian iya itu bisa gak koordinasi sama siapa karena kalau ke pucunian tuh agak sulit kayaknya karena terakhir mbak aku tuh komunikasi sama kawan aku dia kebetulan dari stasiun tipe lain untuk naik ke pucuk bener itu tuh mungkin kita bakal koordinasi juga karena memang kemarin juga sudah sempat ya ada waro-waro katanya bisa bakal dinaik ke juga iya karena ini juga apa ya krusial juga sih kalau itu dinaikin misalnya takutnya tuh kebanyakan wong misalnya kan nah sementara ini kayak sebetulnya tuh bisa menjadi cagar budaya karena sudah dibangun kayaknya sudah hampir 50 tahun atau lebih kayak gitu nah ini harus dijago juga sih kita masih banyak ini enggak habis-habis ngomongin soal sejarah karena seserbu itu ya pemisah tentunya kita bakal lanjutin lagi ngomong-ngomong dengan C. Helen ini dosen unsri sejarah kita akan mengulas terus capmanu ini sejarah di kota Palembang ini yang luar biasa ini ya pemisah jangan kemana-mana yang nak ngopi lajula doken hal Palembang bakal balik lagi sudah Mexico ini balik lagi di Halo Palembang yang pasti keseruan obrolan kita dengan menerapaktilah sejarah kota Palembang di hari kemerdekaan ini bersama C. Helen seorang sejarawan juga dosen juga dan juga salah satu komunitas Palemang Good God dengan tour perjalanannya nah lanjut ya lanjut lagi C. Helen jadi kaget malam ini ya itu katanya ada yang namanya penayaran pemutaran film 5 hari 5 malam nah C. Susan juga baru tahu jadi dari tadi segmen pertama sampai segmen ketiga kita belum cerita sedikit soal sejarah kota Palembang nah boleh di segmen terakhirnya ada sedikit cerita C. mana sih itu bisa terjadi 5 hari 5 malam pertempuran itu setelah merdeka padahal itu setelah merdeka itu sudah pasti nih penonton apalagi yang anak-anak mudo bertanya-tanya juga itu sudah merdeka tapi kok ada pertempuran 5 hari 5 malam bener C. Adit cuma taunya 3 hari 3 malam ya acara acara pernikahan jadi itu nah ini luar biasa jadi ketika Indonesia itu merdeka di tahun 4 Nimo Belando itu pengen menguasai lagi pengen menguasai lagi ya Indonesia tidak puas ya iya tidak puas dan ini yang sangat unik gitu Palembang itu merupakan salah satu daerah yang sangat diincar oleh Belanda oh kenapa tuh jadi iya jadi setelah tarakan mereka itu ke Palembang karena Palembang ini menyimpan sangat banyak sekali sumber daya alam yang paling utama itu adalah minyak minyak Palembang itu sudah bisa memproduksi aftur aftur itu bahan bakar untuk pesawat terbang jadi mereka itu sangat membutuhkan itu gitu ya selain dari minyak itu juga ada kita punya batu bara punya sawit gitu ya punya karet gitu dan masih banyak lagi jadi kita itu memang sangat kaya dengan sumber daya alam itu jadi mereka datang juga ke Palembang gitu di tahun 46 akhir itu mereka sudah mulai apa ya mulai ada membuat sebuah negara belum belum membuat ini dikit lagi jadi di tahun 46 mereka datang itu mereka ini sebelum pertempuran kan mereka datang mereka itu menembak salah satu pejuang dari Palembang itu adalah Kapten Arifai jalan Kapten Arifai nah ada yang pernah lewat jadi yang pernah lewat jalan Kapten Arifai kenapa namanya jalan Kapten Arifai karena kejadiannya di sekitar jalan itu ada penembakan yang dilakukan oleh Belanda jadi Belanda memang hadir lagi di akhir 46 itu jadi itu juga menjadi salah satu titik wah ini kayaknya Belando ini mulai ini nih apa bermain api jadi mulai bertindak juga para TRI dulu tentara Republik Indonesia bersama dengan rakyat TRI bersama dengan rakyat itu akhirnya di tahun di tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 terjadilah puncaknya mereka dari pihak Indonesia tentu gak mau lagi dong tiba-tiba dikuasai lagi oleh Belanda gitu akhirnya terjadilah pertempuran 5 hari 5 malam dan ini ada banyak titiknya di caritas itu juga jadi caritas itu jadi tempat apa ya tempat tentara Belanda oh tempat dia mungkin standby atau bombesnya ya iya kalau kita lihat itu tuh memang sangat strategis caritas itu kan kemudian benteng kutu besar keraton kutu besar itu juga dikuasai oleh Belanda ya tentara Belanda jadi pasukan kita itu ya mengepung di sekitarnya kayak gitu dan akhirnya pertempuran itu terjadi sekitar 5 hari 5 malam 5 malam untuk tahu lebih enggak dimenangkan oleh kita akhirnya menang kan akhirnya kalah jadi kita itu kenapa bisa kalah bayangkan kita masih mengandalkan senjata-senjata rampasan bambu runcing senjata rampasan perang dari Jepang oh sisa-sisa bekas Jepang betul kan sebelum Belanda datang kan kita Jepang Belanda Jepang terus Belanda lagi hadir nah jadi para pejuang gitu pasukan tentara juga bersama rakyat itu memanfaatkan senjata-senjata rampasan perang jadi dari segi senjata sebetulnya kita itu kurang kalah sebetulnya sementara mereka sudah menggunakan alat yang sudah modern gitu lebih modern jadi kita itu dikepung pada saat itu dari darat dari laut laut itu sungai musih kemudian dari udara kita dikepung sebetulnya kita bisa bertahan selama 5 hari itu sudah sangat luar biasa gitu bahkan gini kita sebagai kota dagang Kalembang dengan kekayaan sumber daya alam itu tadi kita enggak bisa lagi memperdagangkan dagangan kita dulu ke Singapura karena kan Singapura sebagai pelabuhan internasional jadi sungai musih itu juga diblokade oleh Belanda makanya itu dibilang sama Belanda apa ya kayak betul-betul terkepung gitu dari darat laut dan udara kita waktu kalah perang itu apa yang terjadi di Palembang apakah langsung dikuasai dan orang-orang Palembang kemana jadi ketika kita kalah perang akhirnya itu ada perjanjian bahwa para tentara ini tadi harus mundur sejauh 20 km kemana dari Palembang sejauh 20 km orang-orang kita orang kita harus mundur sejauh 20 km pada intinya ya Palembang sudah dikuasai oleh Belanda nah sampai akhirnya dirubut lagi sampai akhirnya ibu kota kita itu pindah yang republik makanya itu tadi terdapat dualisme kekuasaan pada akhirnya di Indonesia kayak di Indonesia sendiri di Jakarta itu kan ibu kota pindah tuh dari Jakarta pindah ke Jogja pindah ke Bukit Tinggi kita juga pemerintahan Indonesia itu tetap ada walaupun Palembang sudah dikuasai oleh Belanda jadi ibu kota kita pindah salah satunya itu Kelinggau lubuk Kelinggau itu pernah jadi ibu kota dari Sumatera Selatan itu untuk waktu pastinya itu butuh dipastikan lagi sih berapa lamanya tapi yang jelas kita kembali lagi ke Indonesia itu di tahun 1950 oh di 1950 baru dikuasai full oleh Indonesia nah itu tadi baru balik lagi sejarah dari yang pertempuan 5 hari 5 malam tadi bahwa memang ada yang namanya pertempuan 5 hari 5 malam bukan acara sunatan 3 hari 3 malam memang harus tahu ya deh pemirsa nah ini karena sudah di penghujung acara ini C.Helen boleh sedikit harapan hibauan untuk khususnya milenial-milenial ya generasi-generasi kita tentang sejarah masyarakat atau Palembang silahkan ya harapannya dan pesannya gitu bahwa sejarah itu sangat penting kita harus tahu itu bahwa kita harus menanamkan bahwa dari sejarah kita bisa mengenal identitas kita kalau kita tidak mengenal sejarah kita maka kita kehilangan identitas kita maka jangan pernah melupakan sejarah dan kami hadir gitu jadi yang tadinya sejarah sering dianggap membosankan kami sangat berusaha gitu untuk membuat sejarah ini lebih menarik kami membuat film dokumenter kami membuat tur sejarah gitu jadi ayo kita sama-sama membuat sejarah itu lebih menarik dan lebih hidup dan kita harus mempelajarinya oke merdeka merdeka sekali lagi merdeka buat kita semua sekali lagi terima kasih challenge untuk waktunya dan juga yang bermanfaat khususnya sejarah kota Palembang sukses terus untuk good guide-nya buat pemirsa yang pengen tahu sejarah kota Palembang pakai good guide dan juga pembayarannya pay as you wish jadi tidak perlu ngeluar ke duit banyak-banyak dan sudah tahu sejarah kota Palembang terima kasih sekali lagi challenge dan yang pasti buat Mangce Bicek di rumah sekali lagi aku ingat tetap terus saksi ke Pal Titi di program Malau Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 nah kali ini bareng Mangce Adit dan juga Cik Sutan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini dipersembahkan oleh acara ini didukung oleh selamat menikmati